Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Rara Priyana Saya dari kelas 1i Prodi Budidaya Ternak Pada video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Sistem pernafasan, sistem reproduksi Dan sistem pencernaan pada ayam Anatomi dan fisiologi sistem pernafasan pada ayam Memiliki perbedaan signifikan dengan hewan lain Pada mamalia dapat kita jumpai diafragma Sedangkan pada ayam tidak Namun pada ayam terdapat sembelang kantong udara Yang terletak di daerah cervix Satu pasang di interklavikula Satu pasang di area perut Satu pasang di bagian dada depan Dan satu pasang di bagian dada belakang Sistem pernafasan pada ayam terdiri dari nareks Yaitu lubang hidung, larins, trachea, syrins, broncus, dan bronchiolus Fungsi utama saluran pernafasan pada ayam Dapat menyediakan oksigen, mengeluarkan karbodioksida Membantu pengaturan suhu tubuh Selain itu, sistem pernafasan juga sebagai sumber Produksi suara untuk berbicara, berkicau, atau bentuk komunikasi lainnya Sistem pencernaan ayam adalah Mulut, esophagus, tembolok, proven, triculus, gisar, usus halus, usus besar, sesum, dan peluaka Pakan akan masuk melalui mulut menggunakan paru Selanjutnya adalah sistem reproduksi Sistem reproduksi ayam betina berbeda dengan sistem reproduksi ayam jantan Berikut ini penjelasan untuk masing-masing sistem reproduksi Sistem reproduksi ayam betina dibantu oleh alat-alat reproduksi Alat reproduksi tersebut berupa ovarium atau kantong telur Yang berfungsi sebagai pembentuk telur dan dilengkapi dengan oviduk atau saluran telur Selain alat-alat reproduksi, sistem reproduksi ayam betina juga dibantu oleh hormon-hormon reproduksi Yang berfungsi merangsang ovarium untuk membentuk volikul telur dan hormon-hormon lainnya Selanjutnya adalah sistem reproduksi pada ayam jantan Alat reproduksi ayam jantan berupa sepasang testis yang terletak di dalam rongga perut Setiap testis memiliki saluran mani Saluran ini bentuknya bengkok-bengkok sehingga air mani yang keluar bisa tertahan Sewaktu-waktu koitus atau senggama Ujung saluran ini mengeras sehingga mudah masuk ke alat kelamin betina Bentuk testis mirip biji buah buncis Testis sebelah kiri lebih besar dengan kantong air mani lebih banyak dibandingkan dengan testis sebelah kanan Selanjutnya adalah organ-organ pencernaan pada ayam Organ pencernaan pada ayam terdiri dari mulut Mulut ayam terdiri dari paruh dan lidah Ayam tidak memiliki gigi sejatinya sehingga bagian mulut ayam bagian atas dan bawah tertusun atas lapisan tanduk dan lidah ayam Sebagai pendorong makanan agar mencapai oesophagus Kelenjar saliva yang di dalam mulut mengeluarkan semacam mukosa sebagai pelumas makanan untuk mempermudah makanan masuk ke oesophagus Yang kedua adalah oesophagus atau tenggorokan Oesophagus merupakan saluran memanjang seperti tabung sebagai jalan makanan dari mulut sampai ke permukaan tembolok di dinding oesophagus Oesophagus dilapisi selaput lendir dan terdapat gerakan perilastatik yang akan melicinkan dan mendorong makanan sehingga sampai ke tembolok Fungsi utama dari oesophagus adalah menyalurkan makanan ke tembolok Yang ketiga adalah tembolok Tembolok berbentuk seperti kantong pundi-pundi yang merupakan perbesaran dari oesophagus Dimana bagian dindingnya terdapat banyak kelenjar mukosa yang menghasilkan gugetah untuk melunakkan makanan Makanan akan berhenti sejenak untuk dilunakkan karena ayam tidak memiliki gigi sejati untuk mengecilkan partikel pakan yang dimakan Tembolok berfungsi menyimpan dan menerima makanan untuk belum masuk ke proventriculus Empat adalah proventriculus Proventriculus disebut juga lambung kelenjar Proventriculus merupakan perbesaran terakhir dari oesophagus dan merupakan perut sejati ayam Serta sebagai tempat terjadinya pencernaan secara enzimatis Dinding dari proventriculus sekresikan asam klorida pepsin dan getah lambung yang berguna untuk mencerna protein Yang kelima adalah ampela atau ventriculus Ampla atau gizar berbentuk oval dengan dua lubang masuk dan keluar pada bagian atas dan bawah Bagian atas lubang masuk berasal dari proventriculus Bagian bawah lubang pengeluaran menuju ke deodenum atau usus halus Organ ini berisi butiran-butiran batu atau grit yang berguna untuk menggiling makanan secara mekanis Pada umumnya ampela berwarna merah dan sedikit campuran putih pada bagian luar Ukuran daripada ampela dipengaruhi oleh aktivitasnya Bila ayam terbiasa diberi pakan yang sudah digiling maka ampela akan lisut Fungsi dari ampela adalah mencerna makanan secara mekanik dengan bantuan grit yang berada di dalamnya Yang keenam adalah usus halus Usus halus atau usus kecil terbagi atas tiga bagian Yaitu deodonum, jagenum, dan ileum Usus buntu atau ceca Ceca terletak di antara usus halus dan usus besar Dimana kedua ujungnya buntu Maka disebut juga usus buntu Memiliki panjang sekitar 10-15 cm Berisi calon fesis atau tinja Fungsi dari ceca belum diketahui secara jelas Ceketa tetapi di dalamnya terdapat digesti sedikit serat oleh aktivitas mikroorganisme Dan pencernaan karbohidrat dan protein serta absorsi air Yang keenam adalah usus besar Usus besar terletak paling belakang Berdiri dari rektrum yang pendek dan bersambungan dengan keluhaka Berupa saluran yang mempunyai diameter 2 kali lipat dari diameter usus halus atau usus kecil Pada usus besar terjadi reabsorpsi air Untuk meningkatkan kandungan air pada sel tubuh Dan mengatur keseimbangan air pada ayam Sekian video penjelasan saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh